Hai wassupra yang balik lagi di channel ITV terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini pada ke-9 kali ini saya akan membacakan alur cerita anime yang berjudul Sejakum Hai Nobhamud part 2 yang rilis pada tahun 2016 dengan genre action fantasy harammeja romance dan school dan memiliki rating 6,81 di mal dalam anime ini masih menceritakan tentang pewalangan Lux dan para ceweknya untuk mengalahkan Ragnarok namun sebelum itu Lux harus melawan Celestia untuk menentukan nasibnya di Akademi apakah dia harus melanjut bersekolah atau akan keluar jika dia kalah tidak hanya itu koleksi haramnya juga gian bertambah bahkan yang awalnya lawan auto jadi pelayan para lawannya pun semakin bertambah dan semakin banyak aksi pertarungan yang Lux lakukan yang akhirnya Lux mulai dianggap oleh para warga kerajaan Arismata dan tidak menjadi pesuruh kerajaan lagi penasaran dengan kelanjutannya kita putarin dulu intronya scene berpindah ke kerajaan Arismata disini ruku pencari menemukan siap fosil Ragnarok tapi dalamnya sudah kosong sisi lain terdapat Celestia yang bilang kalau dia sudah jujur bergelunot tentang masalahnya ke Sania hal itu membuat Sania kaget namun disini Celestia tetap berpindah teguh dengan pendiriannya scene berpindah ke pantai disini Lux melihat para cewek yang sedang memakai baju renang selain itu Kursafer juga menggodanya begitu juga dengan Pilpi dengan mencipratkan air ke Lux karena risih akhirnya Lux langsung lari namun tak disangka Lux malah disuruh menyamar menjadi cewek oleh Syaris CS yang akhirnya Lux marah kabur dan malah menabrak Celestia Celestia pun langsung meniklukan Lux karena marah pertandingan antara Lux dan Celestia pun tiba Mereka pun langsung menggunakan DR nya Celestia pun menggunakan DR Landworm nya Waffen Lux pun langsung menyerang diisi lain Syaris dan Tilo War sudah tahu kalau si orang yang pengangasan itu adalah Sania Sania pun langsung buka ketuknya dan menggunakan DR baru dengan kekuatan abis hal itu membuat Syaris dan Tilo War kebingungan balik ke pertandingan Mereka pun mulai saling baku hantam dan mengeluarkan ultinya namun ketika Lux menggunakan recoil blast tak disangka Celestia menggunakan devin gate yang membuatnya bisa berteleportasi namun tiba-tiba keluar abis dan ternyata itu adalah Ragnarok yang belum sempurna disini Lux berhasil menyamatkan Celestia namun Celestia berniat melawannya sendiri dan dengan devin gate nya dia berhasil mendekat dan langsung menyerang si Ragnarok diisi lain Sania dan seorang berkurutung malah membangetkannya lagi Sania pun langsung menyerang Celestia namun Lux menghadangnya kemudian Ragnarok juga menyerang mereka yang akhirnya mereka terkena serangan Sania namun mereka masih bisa bertahan pada kesempatan ini Celestia minta maaf karena dia telah membuat kakek Lux meninggal karena menentang kekaisaran lama yang korup setelah mendengar cerita Celestia Lux pun langsung menggunakan pedang hitamnya dan membongkar kedok Luno dan kemudian langsung menggunakan DR bahamutnya sambil memuji sifat kawai Celestia Lux pun langsung menyerang Sania dan dengan mudah memutuskan tangan DR nya setelah itu Lux pun langsung menyerah Ragnarok dengan reload on fire nya yang membuat tentakel Ragnarok dengan mudah terpotong selain itu serangannya juga sangat cepat yang akhirnya dia bisa menembus badan si Ragnarok itu yang akhirnya seorang berkurutung itu membuka jadi dirinya namanya Hayes dan kemudian mereka pun kabur setelah itu Lux pun mengobati Celestia di sini Celestia juga minta Lux agar mengajarinya mengerti perasaan dan bisa berinteraksi dengan lawan jenis dia juga menerima Lux sebagai murid Akademi Arismata tak lama muncul sesuatu dari dalam laut di sini Ram bilang kalau itu adalah salah satu reruntuhan dan berniat menunjukkan tujuan yang sebenarnya dari pelatihan di pulau Ries scene flashback ke sembilan tahun yang lalu di mana Lux dan temannya merusak suatu benda di sini salah satu dari mereka menyarankan agar menyarankan Pilpi agar dia dipanggil kepala sekolah Pilpi pun akhirnya dipanggil kepala sekolah dan berniat mengaku namun tak disangka Lux datang dan menyerahkan diri setelah itu Pilpi pun mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya dan memberikan biskuitnya ke Lux balik ke Lux yang sedang mencoba DRnya karena Lisa menambahkan kemampuan baru untuk DRnya namanya Overlimit dimana dia bisa ngepost walau DRnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi namun hal itu bisa membuat penunggangnya meninggal dunia kemudian Ram pun mengumpulkan tim penyelidik untuk menyelidiki reruntuhan karena Ragnarok penjaganya sudah kalah mereka pun langsung bersiap untuk masuk reruntuhan dan berhasil masuk dan demi mempermudah melakukan penyelidikan disini Ram membagi pasukannya menjadi beberapa tim namun Celestia malah merasa sedih karena dia tidak setim dengan Lux disini Lux mengajak Celestia untuk menjalankan setengah misinya bersama hal itu membuat Celestia menjadi senang Lux pun memulai penyelidikannya disini Nakuto menemukan abis di radarnya dan ketika Lux mengeceknya tak disangka malah ada Loli yang tertimpa reruntuhan disini Crucifer pun datang Airi pun bertanya kepadanya karena dia sudah sering masuk reruntuhan namun Crucifer meminta Airi Tanokuto ke tim Lisa Crucifer dan Lux pun penasaran dengan Loli itu dan ketika Crucifer mengelus pipinya Loli itu terbangun dan langsung mengenalkan dirinya namanya Lah yang merupakan pengawas reruntuhan disini dia juga membuat Crucifer menjadi pengelola reruntuhan Crucifer juga memintalah untuk mengaktifkan sistem reruntuhan setelah itu mereka memutuskan kembali ke tim tim mereka pun merasa senang melihatlah diisi lain Crucifer merasa khawatir karena dirinya hanya seorang pengelola berarti masih ada orang yang lebih berkuasa kemudian Lux pun mendatangi P yang terlihat kurang sehat Sin berpindah ke kerajaan naris mata dimana para bangsawan sedang membahas orang dengan julukan berarti pembunuh kekaisaran lama yang berhasil kabur disini mereka merasa bingung untuk melawannya apalagi mereka tidak mempunyai pasukan yang mumpuni namun disini ada bangsawan yang mengusulkan untuk menggunakan para pasukan Akademi apalagi mereka tahu kalau Lux berhasil mengalahkan Ragnarok yang akhirnya mereka menunggu keputusan dari ratu mereka pindah ke tim Lux yang akhirnya sampai ke tempat produksi dimana abis dibuat namun PLP merasa ada yang datang disini ternyata Hayes sudah bersiap untuk menyerang dan tiba-tiba dia polos langsung menyerang disini Lux pun berhasil menahannya namun serangan berikutnya malah tangan Lux terkena damage Lux pun meminta izin ram untuk mundur namun ram bersih kuku untuk lanjut karena mereka sudah masuk jauh diisi lain PLP malah langsung masuk Lux pun langsung mengejar Pi dengan bahamutnya karena merasa khawatir terlama mereka pun sampai ke sebuah altar terdik disangka tiba-tiba altar itu berfungsi dan menelaportasikan mereka ke suatu tempat namun disini dia polos menyerang Pi yang membuatnya terjatuh sedang Lux malah mengingat masa lalunya setelah itu Lux pun langsung mencincang dia polos itu dengan cepat dan langsung mencari PLP di sini Lux merasa tidak asing dengan tempat itu dimana lima tahun yang lalu kegisaran lama menggunakannya untuk melakukan eksperimen manusia hal itu membuat Lux pusing tak lama Lux pun menemukan PLP PLP pun bilang ada habis disini datang disangka Pi malah menyerang luk namun Pi malah langsung pingsan dan ternyata Hayes ada di situ disilain Lisa dan Cruzaffer berhasil mengalahkan para habis disini Airi membutuhkan kunci untuk masuk ke dalam reruntuhan scene balik ke Hayes yang bilang kalau ditubuh Pi sudah ditanamkan penirak narok yang membuat Pi menjadi budaknya dan akan merasa sakit jika menentang disini dia menyuruh Pi untuk membunuh luk kemudian Hayes menawarkan negosiasi agar Pi selamat jika Lux mau membuka pintu reruntuhan kemudian Lux pun merawat Pi dan ketika keluar Lux merasa kesal karena tidak bisa menyelamatkan Pi lebih awal disini Ram pun menemuinya dan bercerita kalau lima tahun yang lalu Lux menyelamatkan Pi saat menjadi bahan eksperimen tapi Pi sudah terbunuh dan sekarang Pi hidup sebagai habis disini Ram berniat menyelamatkannya dengan mencari tata di dalam reruntuhan scene berpindah ke Lux yang sedang mencoba daerinya tak disangka dia mendapat telepati dari fukil kakaknya disini dia bilang kalau Lux harus mehancurkan tanduk mengendali habis kemudian mengalahkan ragnarok yang menguasai benih yang ada di Pi di kamar Pi terlihat Pi yang sedang meratapi nasibnya disini dia mencoba menanakan Lux meminta agar Ram kakaknya tidak gegabah namun disini Lux langsung meluknya dan berjanji akan menyelamatkannya scene berpindah reruntuhan disini Celestia dan Lisa bertebat dengan La untuk masuk kedalam yang akhirnya Cruel Saver langsung turun tangan membuka pintu itu disini dia membuat alasan karena dia sebagai pengelola jadi dia bisa membukanya mereka pun masuk kedalam yang membuat ingatanlah akhirnya kembali disini dia ternyata diperintahkan untuk membunuh siapa saja yang masuk selain itu Hai juga ada di sana tak disangka dia juga bersama Pi Hai pun langsung menyuruh Pilpi untuk membunuh teman dan kakaknya begitu juga denganlah menyuruh Terminion menyerang mereka disini Lux melawan Minion seteng Celestia berusaha melawan Pi namun malah dia yang kena bantai diisi lain ketika Lisa dan Cruel menggunakan kemampuannya Pi langsung meng-cancelnya dengan kemampuan Missing Fat dan langsung mengadu daerah kedua temannya diisi lain Hayes berhasil menyerap energi spiritual dan tiba-tiba Fugil datang disini Airi juga menggunakan fluid abis yang membuat Pi langsung melawan Hayes ketika mau menggunakan fluidnya Hayes pun langsung terdesak yang akhirnya dia langsung mengeluarkan Ragnarok nya melihat hal itu para pasukan pun langsung menyerangnya namun tak disangka malah sekarang mereka yang terdesak namun Lux berusaha menjadi sebuah pembeda dan langsung menggunakan reload on fire dan langsung berusaha menusuk inti Ragnarok tak lupa dia juga menggunakan skill and action yang membuatnya bisa menyerang tanpa henti namun tak disangka malah Lux yang tercerat oleh Ragnarok yang akhirnya dia menggunakan Overlimit yang membuat wujud sejati Bahamut pun keluar Lux pun menggunakan kemampuannya dan langsung menebas Ragnarok tanpa ampun dan dia pun menang disini Fugil juga menyuruh Hayes mundur dan setelah kejadian itu sekarang gantian Pilpi yang merawat Lux dia juga mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya setelah kejadian itu mereka pun mengadakan pesta kemenangan dan kesembuhan Lux semalamnya mereka pun bahas festival pembentukan negeri disini para cewek pun merebutkan Lux agar bisa bergencan dengannya Ragnarok pun menyarankan agar Lux memilih tiga cewek dari koleksinya untuk diajaknya ke festival baginya Airi bercerita masalah festival dimana dalam festival ada pertarungan TR dan mungkin Lux akan ikut serta Airi juga memperingati Lux tentang berarti pembunuh kekaisaran yang lolos dari penjara yang berniat mengincar Lux diisi lain Celestia sudah bersiap untuk bergencan Lux pun langsung menggantai kostum kemudian mereka pun jalan-jalan mengelilingi festival hal itu membuat Celestia senang karena belum pernah ngedat selanjutnya Lux pun melanjutkan gencan keduanya kali ini bersama Crucifer mereka pun akhirnya berdansa di pesta setelah itu Crucifer berniat menjatahnya mereka pun akhirnya saling sosor namun Crucifer langsung pergi menemui Alterize Lux pun langsung lari untuk gencan ketiganya bersama Pilby disini mereka pergi ke sebuah gereja yang akhirnya Pil meniturkan Lux di pangkuannya yang membuat Lux merasa nyaman malamnya Lux menemui Lisa karena tidak membelinya untuk bergencan namun tak disangka Lisa meminta Lux untuk menjadi kesatriannya karena dia kuat dan tahu semua rahasia Lisa namun disini Lux merasa dirinya masih menjadi seorang kriminal Lisa pun memberi waktu Lux untuk berpikir baginya ketika Airi dan Lux sedang membahas pertarungan TR tak disangka berlatih pembunuh kekaisaran menemui Lux namanya Yoruka yang melupakan pelayan kekaisaran lama dia pun langsung berniat melayani Lux dan meminta perintah namun Lux memintanya untuk menunggu sampai Lux mau membicarakannya Yoruka pun langsung pergi malamnya Lux pun bertemu dengan Yoruka dan menanyakan kenapa dia datang dan mau melayani Lux disini Yoruka menjawab dia ingin menggulingkan kerajaan Arismata dan merubahnya dengan kekaisaran Arga dia lagi karena Lux sangat mampu untuk melakukan Solo Lord namun disini Lux menolaknya tak disangka datang Celestia dan bersiap untuk melawan Yoruka Yoruka pun langsung menggunakan daerinya dan berhasil mengetikkan serangan datang dari Lisa namun Pi berhasil menjeratnya tak disangka Yoruka bisa manipulasi daerah lawannya sehingga malah menyerang timnya sendiri yang akhirnya dia pun menghilang Sin berpindah ke Runtuhan dimana La sudah melakukan aktifasi Runtuhan Penayas pun bersiap melakukan penyerangan disilain Lux dan Airy dipanggil kesidang para bangsawan yang membahas tentang kekaisaran lama disini dia diberi tugas untuk memancing pasukan lawan yang akan menyerang karena Forrest pasti akan menyerang lagi dan Lux juga harus menangkan pertandingan DR di festival pembentukan negeri disini Lux pun menyangkupinya disaat perjalanan pulang Lux pun meyakinkan adiknya kalau dia bisa melakukan hal itu Airy pun dibuat tenang akan omongannya sesampainya di pusat kota Lux bertemu dengan Yoruka Lux pun bertanya kenapa sampai sekarang dia masih mematuhi kontraknya kekaisaran lama disini Yoruka bilang kalau dia sudah berjanji ke adiknya yang sudah mati dia pun berniat meruput kembali kerajaan Arismata demi mencapai kontraknya namun Lux menolaknya yang membuat Yoruka menganggapnya sebagai lawan baginya para pasukan Arismata pun berniat mengikuti pertandingan naga beberapa pertandingan pun sudah berlangsung dan kemudian giliran Lux dengan menggunakan wavernya dia berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah tak lama giliran Lisa dia pun langsung menembaki musuhnya namun tak disangka DRnya tidak bisa digerakkan dan malah menyerang para penonton melihat hal itu Cruel Saver langsung membekukan Lisa kemudian para petinggi langsung membawa Lisa diisi lain Lux mencoba mencari keberadaan musuh disini dia langsung diserang oleh Sania selain itu Sania juga langsung menggunakan Diabolos Lux pun langsung memancing para Diabolos ke arah pasukan Arismata dan Diabolos pun langsung diserang oleh para pasukan Arismata sedang Lisa sekarang membuih diisi lain tak disangka para pasukan Arismata malah dibombardir oleh pasukan kekaisaran Argadia disini Lux mencoba melawan namun dia bertemu lagi dengan Foros dia pun masih mempunyai tujuan untuk menguasai kerajaan Arismata Lux pun langsung menyerang Foros dan saling beradu kekuatan kemudian Foros juga menunjukkan prajurit raksasa Hayes melihat hal itu Lux pun langsung memakai bahamutnya namun dia malah masuk ke jebakan Foros disini Foros pun langsung menyerang Lux yang membuat tangan daerinya putus dan ternyata itu cuma Wevern yang memakai skin bahamut Lux pun langsung menggunakan bahamutnya dan langsung mengalahkan Foros disini lain Sania mendatangi Lisa dan menunjukkan prajurit raksasa yang sedang menyerang kota dengan barbar disini Sania berniat mengajukan negosiasi namun Lisa langsung menolaknya Sania pun menyuruh pengawalnya untuk memainkan Lisa namun tak disangka Lux datang yang membuat para penjaga dan Sania kabur Lux pun mengambil pedang Lisa dan meminta Lisa untuk ikut bertarung diselain para pasukan Arismata mencoba menghentikan pergerakan prajurit raksasa dengan bekerja sama dan tibalah Lisa menggunakan spireshotnya dengan harapan raksasa tidak bisa bergerak namun raksasa itu masih bisa bergerak yang akhirnya Lux dan Lisa melakukan combo spireshot dan reload on fire yang membuat raksasa itu berlutut Bidang Crucever juga berhasil membuka tangannya yang membuat raksasa kenok namun serangan besar datang yang ternyata dilakukan oleh Hayes dengan menggunakan nekdotnya keadaan timetan pertempuran pun kian memanas disini Celestia juga bertemu dengan Sania namun kali ini dia langsung menyerangnya Sedang Hayes yang sedang mencari Lux malah menemukan serangan Sevenhead milik Lisa disini Lux pun mencari pintu masuk ke raksasa namun dia malah bertemu dengan Yoruka mereka pun saling bertarung dan seketika keadaan sekitar berubah yang membuat Yoruka mampu menyerang Lux terus-menerus dengan cepat namun akhirnya Lux berhasil mengalahkannya disini Yoruka malah merasa senang melihat Lux diisi lainlah berniat menghancurkan kerajaan dalam satu kali serang namun tidak disangka Yoruka malah mengkhianati Hayes Hayes yang marah pun langsung mengalahkan Lisa dengan sekali serangan namun tak disangka dari belakang Lux langsung menyerangnya dan berhasil mengalahkannya dengan mudah dan di hari terakhir festival pembentukan negeri Lisa menyampaikan pidatonya dan mengangkat Lux sebagai kesatrianya semua orang pun merasa senang mendengar hal itu setelah itu Lux melihat kakaknya yang membuat dia bersiap untuk menyerang namun disini Fugil hanya tersenyum dan memilih untuk pergi kemudian Lux malah menjadi rebutan para cewek ditambah lagi Yoruka yang siap melayani Lux sampai malam hal itu membuat Lisa marah kepada Lux dan anime ini pun berakhir akhirnya kelar juga ini anime untuk alurnya sih sangat mudah untuk dicerna ya visual jurusnya juga bagus apalagi pertarungannya fan servicenya juga lumayan lah recommended banget buat kalian yang suka anime overpower haram action disini Lux juga gak naif-naif amat saat melawan musuhnya dimana dia malah membuat orang yang membecinya malah menjadi suka dari anime ini kita belajar jangan menganggap rendah dirimu sendiri tetaplah berusaha semaksimal mungkin dan sekeras mungkin agar usaha kalian membuahkan hasil running by doing dah kata guru saya dulu jadi tetap jalani hidup dengan semangat ya geng mungkin itu saja alur cerita anime yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya jangan lupa like jika suka dislike jika detek suka dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan rajin upload video setiap harinya dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya bye